Intro Janji Syahrini untuk memberangkatkan umroh korban First Travel ternyata bukan sekedar isapan jempol semata. Bahkan dari rencana yang awalnya hanya akan memberangkatkan 10 korban, dalam perkembangan selanjutnya manajemen Syahrini kembali menambah 10 korban. Sehingga total jamaah korban First Travel yang akan diberangkatkan Syahrini berjumlah 20 orang. Dan ke-20 orang korban tersebut rencananya akan diberangkatkan pada awal November mendatang. Tim manajemen Syahrini pun rencananya hari ini akan mulai bersiap untuk mengkonfirmasi data-data ke-20 korban First Travel yang akan mereka berangkatkan dengan mendatangi yayasan yang menaungi para korban. Rencana 10 orang menjadi 20 orang. Masya Allah. Karena banyak korban yang dari kemarin aku salah memakai travel yang bermasalah sekarang. Aku prihatin, ternyata sudah dipilih nih Pak Ustadz 20 yang ada tukang sampah, tukang orang kecil yang doafa banget, yang bersih-bersih masjid, yang nabungnya yang lebih dari 10 tahun, ada yang 15 tahun tapi nggak berangkat. Sudah dipilih 20 orang, doakan saya tidak bisa ikut umroh karena udah kan bulan Maret kemarin. Saya akan melepas kepergian beliau, barangkali 20 orang ini ya. Subhanallah, benar-benar disyama, disuruhnya. Hebat, hebat. Artinya kalau ada orang yang menampakkan membuat perbuatan yang baik, saya kira saya juga belum bisa seperti itu. Baru mau di Al-Khamdulillah diberangkatkan Al-Khamdulillah, berkaya Allah. Mudah-mudahan nanti tersananin. Nggak bisa sampai hajinya ya umrohnya gitu. Nggak bisa. Nggak ada. Saya kalau upamah bicara, yang banyak-banyak itu nggak tegas. Dari nol, dari kecilnya. Saya udah percoba, saya ditipin duit. Saya sandil paribasanya. Saya mulai 2.600 atau 2.000 berapa itu, pokoknya saya udah nggak ingetin. Pokoknya saya nampung aja nih, nyicil-nyicil gini. Saya ngelesenin begitu aja. Belum tentu kalau ada hanya begitu, memang ada kemauan dia udah begitu. Masya Allah dosanya, bukan saya yang bawa dia sendiri yang membawa dosanya. Orang, bukan 1-2 ribuan orang yang terserah. Masalah sama Allah, gitu aja. Namun Ciharini menegaskan keputusannya memberangkatkan 20 jamaah korban first travel ke Tanah Suci Mekah ini semata-mata karena alasan keprihatinan serta niat ibadah di jalan Allah. Bukan sebagai bentuk tanggung jawabnya lantaran namanya sempat terseret dalam pusaran kasus hukum yang tengah membeli travel milik pasangan suami istri Andika Sulahman, dan Anissa Hasibuan tersebut. Syarini pun tidak merasa bersalah dalam kasus first travel. Lantaran kontrak kerjanya dengan travel tersebut resmi dan tak terkait sedikitpun dengan kasus hukum yang kini tengah bergulir. Tidak ada bentuk pertanggung jawab, ya. Tidak ada bentuk pertanggung jawaban. Saya tidak salah apapun. Tidak ada sangkut paut dengan kasus kemarin. Jadi tolong jangan dikait-kaitkan. Ini bentuk kemanusiaan saya, bentuk ibadah saya, sodakoh saya kepada sesama muslim. Yang kebetulan barangkali ada rezekinya lewat tangan saya. Tapi itu semua dari Allah. Kebetulan lewat tangan saya. Jadi ini jangan dihubung-hubungkan lagi dengan travel itu. Karena tidak ada apa yang harus saya pertanggung jawabkan. Tidak ada hubungannya. Semua pekerjaan, kerjasama sudah jelas ada surat kontraknya. Kecil dikit-dikit nabung dikit-dikit gitu ya. Dari ya kuli-kuli gitu. Lama-lama udah ngumpul. Aku titip sama rumah pojok, pujoko, bojeka. Aku bilang, aku titip, aku mau itu. Ya boleh bu, sini. Titip ntar. Pokoknya kalau lunas kapan berangkatnya, terserah. Nah, bareng-bareng dia juga pergi dua anak. Lunas, 2016 lunas gitu udah. Dengar katanya, kita nanti diberangkatkan. Pokoknya antara Januari, Maret. Tunggu-punya tunggu, tunggu-punya tunggu. Kok nggak jalan-jalan gitu. Yang ngajakin juga dari tempatnya Bu Aji Is tuh. Sumpah memang diberangkatkan sama teh hari ini. Aku minta diberitahu ke mereka gitu. Terima kasih banyak biar ditambah rezekinya gitu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih ku ya Allah, atas indahnya.